Hasil keputusan sidang dari pengadilan agama Jakarta Utara sudah saya terima dan Alhamdulillah Alhamdulillah tanggal 22 Desember Hasil keputusan sidang dari pengadilan agama Jakarta Utara sudah saya terima Dan Alhamdulillah akhirnya waktu yang saya tunggu-tunggu salah setian lama Akhirnya dikabulkan sama Allah dan saya sangat bersyukur sekali sama Allah Karena ini adalah merupakan doa saya selama ini Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman media semua Untuk doa dan supportnya buat saya dan anak saya Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, keluarga besar saya Sahabat-sahabat yang pastinya yang selalu mendoakan, mensupport Dan mengulurkan tangannya di saat masa-masa sulit saya Dan buat tim lawyer saya juga saya mengucapkan terima kasih banyak Untuk inkrahnya apa-apa? Apanya itu? Inkrahnya Tanya-tanya Ketok falu Ketok falunya kan sudah kemarin Oh suratnya Kalau masalah suratnya sendiri saya belum dapat info dari lawyer saya Kemarin cuma menginfokan bahwa saya sudah ketok falu Itu sudah, jadi pengadilan agama Jakarta Utara sudah menjatuhkan talak bagian subrah Untuk dari pihak mantan suami sendiri ada menghubungannya? Tidak ada sama sekali ya, karena kita semenjak proses perceraian ini sampai detik ini Saya tidak ada komunikasi, tetapi anak saya ada komunikasi dengan ayahnya Ya walaupun bagaimanapun Kita sudah resmi bercerai, tapi pengennya saya ke depannya silaturahmi tetap terjalin Karena walaupun bagaimanapun ada anak yang harus kita jaga sama-sama Yang harus kita pisarkan, yang harus kita rawat sama-sama gitu kan Ya mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kehidupan saya dan anak saya Dan juga awal yang baik juga buat kehidupan mantan suami saya gitu Akhir tahun ditutup dengan perpisahan Gimana nih Kak? 2020 Yang pasti ini adalah ujian terberat dalam hidup saya pastinya ya Karena walaupun dalam hati, dalam hati saya pengen pisah Tapi kan tetap dari lubuk hati yang paling dalam, rasa cinta, rasa sayang itu tetap masih ada gitu kan Jadi ya saya berharap di tahun 2021 ini penuh dengan keberkahan buat saya dan anak saya, buat keluarga saya Selalu dilindungi Allah, dilancarkan rejekinya Walaupun bagaimanapun, sekarang saya sudah menjadi single parent, saya sudah menjadi single mom Yang pastinya saya harus selalu kuat, selalu sabar dan tetap punya semangat yang kuat, semangat yang bagus untuk membesarkan anak saya sendiri Yang pastinya Ada perjanjian-perjanjian yang terbatas suami gak sih Kak? Sampai detik ini karena saya belum komunikasi, saya belum ketemu dan saya juga belum sempat teleponan gitu kan Belum, gak ada perjanjian apapun gitu Karena kan di proses kecerahan kemarin hanya gue cerai saja Jadi untuk hak asu anak kan saya bebaskan Kita berdua bebaskan ke anaknya sendiri, mau pilih sama bunda boleh, mau pilih sama ayah boleh gitu Ternyata ya Alhamdulillah anak memilih bersama ibunya Karena kita membebaskan anak nyamannya dengan siapa Atau kalau memang pengen ikut sama ayahnya juga silahkan Mau ikut sama ibunya juga pihak sana juga ya dimohon untuk keikhlasannya gitu Atau kalau anak juga pengen ketemu sama ayahnya saya juga tidak akan melarang Walaupun bagaimanapun itu kan ayah kandungnya, darah dagingnya sendiri Untuk masalah gini-gono gini gimana sih? Untuk masalah gini saya sih pengennya dari pihak saya dibicarakan secara kekeluargaan ya Yang pastinya karena kan walaubagaimanapun ada anak, ada hak anak disitu gitu ya Jadi kalau untuk diri saya sendiri saya sudah tidak memikirkan itu Saya sudah mengikhlaskan yang penting ada untuk anak karena ada hak anak disitu gitu Tetapi kalau memang tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan ya mungkin saya akan maju lagi ke sidang berikutnya Yang pasti saya lebih bahagia, saya lebih tenang sekarang, lebih happy pastinya Dan saya dengan anak juga sudah lega sekarang karena proses sudah selesai ya Kemarin juga saya sempat ngobrol sama anak saya, Bunda sudah selesai sama ayah Yaudah Alhamdulillah, semoga Bunda selalu kuat katanya ya untuk menafkahi aku Karena kan ya saya tunggu-tunggu gitu sampai 4 bulan ini anak saya belum dinafkahi sama ayahnya Maka awal menjadi 3 mungkin apa sih yang mau dilakukan, ada celebration? Ya, celebration nggak ada Yang pasti sih di Bandung orang tua saya ya mungkin ada sedikit pengajian gitu kan Karena walaubagaimanapun status single parent ini, single mom ini kan hal yang tidak gampang ya Hal yang pastinya berat banget gitu Karena kan tidak ada suami, tidak ada yang menafkahi gitu Apa-apa kan harus sendiri gitu kan Jadi ya minta apa ya, minta doa sama Allah Minta perlindungan sama Allah gitu Supaya saya selalu dikuatkan, dikasih kesabaran, dikasih semangat, dilancarkan, dan lagi dikasih kegiatan Gitu ya, terima kasih ya semuanya Tentu bertara sudah bisa Foto dong, foto, foto